Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke, langsung saja Kali ini saya kedatangan Handphone Samsung S9 Plus ya Tapi ini bukan hanya Samsung S9 Plus saja Yang terkena kasus seperti ini Karena untuk hari ini, gak tau kenapa Google lagi ngambek Lagi ngadat ya guys Jadi, seperti apa problemnya itu seperti ini Saya bisa contohkan ke teman-teman Kita akan coba buka Handphone ya Ya, ada kedipan ya Google terhenti seperti ini ya Google terus terhenti Google terus terhenti seperti tadi Ini untuk kasus kali ini itu Tanggal 22 bulan 6 Jadi, untuk aplikasi Google terus terhenti Muncul terus Ini sangat mengganggu sekali Jadi, untuk teman-teman yang dapat Kasus error seperti ini terus menerus Itu jangan panik Karena untuk pihak Google Kemungkinan ada bug ya Ada permasalahan sedikit Nanti mungkin Beberapa jam ke depan Pasti akan pulih Oke, tanggal 22 bulan 6 ya Untuk saat ini Solusi sementara Mengatasi Google terus terhenti itu Ya, kita coba Uninstall dulu saja Sampai menunggu pihak Google Untuk memperbaiki patch Atau bug dari Google terhenti terus menerus tadi ya Untuk solusinya kita bisa masuk ke Playstore Kita cari di penelusuran aplikasi Kita cari Google ya Kita cari Google Kita ketikan Google Seperti ini Nanti kalau teman-teman dapat Aplikasi Google Kita bisa uninstall dulu Kita bisa uninstall dulu Kita uninstall Biarkan Google untuk mencopot pemasangannya Nanti kalau patch Google-nya sudah diperbarui Untuk bug Di tanggal 22 bulan 6 ini Baru bisa kita update Untuk sementara kita matikan dulu Kita uninstall Terus kalau teman-teman mau Mencoba untuk Update sistem ya Update sistem Jangan diperbarui dulu Dimatikan dulu Untuk update sistemnya Update sistem di mana ya Ini untuk Samsung Galaxy S9 Plus Mungkin kalau di teman-teman Bisa Di handphone yang lain Untuk kasus-kasus handphone yang lain Bisa jadi Bukan hanya menyerang di Samsung Tapi bisa jadi di handphone Android yang lain Untuk solusinya tinggal itu tadi ya Uninstall Google Lalu kita bisa matikan Pembaruan perangkat lunak Ini di mana ya Kalau Samsung ya Update perangkat lunak Ini bisa kita matikan dulu Jadi bisa kita matikan untuk Pembaruan perangkat lunaknya Nanti semoga saja teman-teman Bisa untuk Bisa untuk Mematikan ya Untuk pembaruan perangkat lunaknya Bisa kita matikan Untuk Google-nya bisa kita Uninstall dulu Hingga pihak Google Dapat Patch ya Dapat Memulihkan bug dari Permasalahan Google Telah terhenti Seperti itu tadi Untuk kasus kali ini Menyerang di beberapa perangkat Android Bukan hanya Samsung ya Nanti Bila teman-teman dapati Di handphone Xiaomi Atau Android yang lain Bisa mencoba Cara seperti ini tadi ya Masuk ke Playstore Cari aplikasi Google Kita buka aplikasi Google Dan uninstall terlebih dahulu Bila mana sudah Satu atau dua hari lagi Bisa kita update Mungkin Hanya beberapa jam Sudah bisa nongol Pembaruannya ya Jadi enggak terus Kita matikan terus Seperti itu Oke Saya akan coba tunggu ya Untuk Google Flight Store Google telah terhenti tadi Itu apa ya Keterangannya Apakah masih Bisa muncul lagi Atau tidaknya Kita akan coba matikan dulu Kita akan tunggu sesaat Apakah nanti akan kita dapati Aplikasi atau Google Terhenti terus menerus Kita akan coba Tengok lagi Tadi setelah kita kunci Terus kita buka Ada keterangan Google telah terhenti ya Kita tunggu Apakah Muncul Tidak ya Jadi untuk solusi Hanya solusi ya Bukan terus Mengatasi masalah Semoga saja Untuk beberapa jam ke depan Google telah memperbaiki Untuk update Google telah terhenti Terus menerus Biar ada patch Untuk perbaikan ke depan Semoga saja Jadi tidak perlu kita Uninstall Untuk Google nya Tapi untuk solusi saat ini Wajib Kita uninstall terlebih dahulu Untuk aplikasi Google Teman-teman bisa cari Di Play Store Play Store Pencarian Google Terus Di uninstall Terlebih dahulu ya Seperti itu Saya tunggu tetap Tidak muncul Untuk Google telah terhentinya Coba saya tunggu lagi Oke Sudah Tidak muncul ya Untuk Handphone Samsung Seri S9 Plus Semoga saja Di handphone teman-teman Bukan hanya Samsung Bila menemukan Permasalahan di Google Telah terhenti Bisa Pakai solusi ini dulu ya Yang tadi saya utarakan Play Store Google Lalu di uninstall Lebih dahulu Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like Dan subscribe nya Untuk catatan ya Nanti kalau sudah Ada perbaikan Dari tim Google Teman-teman Bisa Meng-update lagi ya Jadi untuk Bug Atau Apa ya Kerusakan Ini mungkin Tim Google Tidak Lama ya Kemungkinan untuk Perbaikannya Tidak terlalu lama Jadi nanti kalau sudah Semuanya normal Bisa di update lagi Seperti itu Oke Jangan lupa like Dan subscribe nya Dislike jika tidak Bermanfaat Air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton